Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya bertemu lagi dengan saya Patragaya hari ini saya mau share pengalaman membeli barang dengan harga 50 ribuan apa itu barangnya? ini dia headphone gaming harga 50 ribuan saat saya membeli di flash sale JDID dan gak tau juga apakah sekarang harganya udah normal kembali atau masih diskon dan bagi kalian yang penasaran ingin mencoba kalian bisa lihat ataupun cek stok dan harganya di kolom deskripsi di bawah ini nah langsung saja kalau kita lihat daripada boxnya malah terkesan headphone gaming ini gak terkesan murahan ya dan mereknya pun adalah Alcatraz dengan tipe Alpha MG300 walaupun harganya dibanderol cuma 50 ribuan aja tapi garansinya di boxnya ini selama 1 tahun saya juga kurang tau pasti apakah ini bergaransi resmi ataukah hanya cuma tempelan saja nah langsung aja ke unitnya headphone gaming ini mempunyai kabel jack 3,5mm yang menyatu dengan headphone nya yang mempunyai panjang kurang lebih 1,5 meter juga mempunyai mikrofon yang bisa diputar seperti layaknya headphone gaming mahal pada umumnya sekarang kita lihat juga kualitas material yang digunakan nah kalau tadi digambar ataupun di boxnya tanpa memegang secara langsung unitnya memang terkesan konsep gaming banget ya cukup premium tetapi bila sudah ditangan kualitasnya biasa banget dan sesuai juga dengan harganya di bagian atas ini ada tulisan Alcatraz dengan material plastik yang dihiasi oleh karet keras berwarna biru agar terkesan ini adalah benar-benar diperuntukkan untuk para gamer dan kualitas busanya juga lumayan empuk dengan desain ala-ala headphone gaming yang saya rasa cukup meyakinkan di mata saya dengan warna hitam dipadukan dengan aksen berwarna biru membuat nampilannya ini cukup menipu banget nih bila kita tak memegangnya secara langsung dan inilah kesan saya saat mencoba headphone gaming murah ini yang pertama langsung saya rasakan adalah tidak nyamannya saat dipakai dikarenakan rongga busa untuk telinga kita ini saya rasa agak terlalu kecil sehingga telinga kita jadi terlipat dan agak terasa terjepit yang mengakibatkan kita nggak bisa bertahan lama-lama saat menggunakan headphone seperti ini dan ditambah lagi di bagian headphone kiri-kanannya ini terasa sangat kaku tidak bisa fleksibel seperti headphone gaming kebanyakan maka dari itulah kita nggak bahkan bisa bertahan lama memakai headphone seperti ini dan memang kualitasnya saya rasa ya sekelas dengan harganya lah Rp50 ribuan kalian juga bisa menilai sendiri lah tapi penampilannya cukup nipu kemudian untuk kualitas suaranya memang lumayan layak untuk harga kelas Rp50 ribuan ini cukup stereo juga nih menurut saya namun yang saya ketemukan volume pada headphone gaming ini nggak bisa diandalkan suaranya tergolong sangat kecil padahal sudah di level maksimal entah ini karakter dari headphone ini ataukah memang unit yang saya dapatkan ini bermasalah di segi volumenya saya kurang tahu jelas yang pasti suara level segini maksimalnya segini kurang banget nih menurut saya selebihnya sih oke oke aja nah dengan begini kita sudah bisa menyimpulkan sendiri bagaimana kualitas akan harga headphone Rp50 ribuan ini yang berembel-embel akan gaming tetapi kalau hanya sekedar untuk kebutuhan yang biasa-biasa saja hanya sekedar yang penting punya ya nggak papa kalian bisa lirik headphone seperti ini tetapi dengan kekurangan yang telah saya sebutkan tadi pokoknya jangan tergiur oleh harga murah tanpa akan tahu kualitas dari brand tersebut mungkin hanya segini aja dulu info yang bisa saya berikan semoga apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan saya patragaya mohon undur diri sampai kita ketemu lagi di video lainnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati